Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 43. Jumlahnya sangatlah banyak jawabnya, yang terus menyebutkan namanya satu persatu. Sekarang, catatlah satu persatu nama dan pangkat mereka semasa ia bekerja pada Gou Sam Kui, perintah Siopo. Sekarang hamba sudah tak mengenali mereka katanya lalu memandang Siopo. Banyak di antara mereka yang sudah hamba lupa kalau kau tak ingat mudah saja kau harus dipukul dahulu baru kau dapat mengingatnya lagi ujar Siopo dengan tenang. Jangan, jangan. Sekarang, sekarang hamba sudah mulai mengingatnya, jawabnya dengan gemetar. Seorang serdadu lalu mengambilkan pen untuk menulis nama dan pangkat orang yang dimaksud itu. Siopo menanti Gihong, tapi tak sabaran, lalu berkata, aku meminta catatan orang itu, awas jika aku bertanya kau menjawabnya dengan tidak sungguh-sungguh, kepalamu menjadi taruhannya, kau akan kehilangan kepalamu itu katanya. Setelah selesai Siopo memerintahkan agar membawa pergi tawanan itu. Setelah tawanan dibawa pergi Siopo memanggil empat orang perwiranya dan ia berkata, Saudara-saudara sekalian, kita telah mengetahui bahwa akan ada pemberontakan. Untuk itu pasti kita akan mendapatkan hadiah yang sangat besar kata Siopo. Kalian jangan takut, semua akan mendapatkan bagian yang sesuai kata Siopo. Katanya Pengsi Ong akan mengadakan pemberontakan apakah bukti-bukti kita sudah cukup tanya Cihian. Kawanan Ong Oke Sem ingin memberontak, itu sudah merupakan bukti untuk apa mereka mengadakan pertemuan jika tak ingin mengadakan suatu masalah yang sangat penting kata Siopo. Mereka berkata bahwa mereka ingin menculik anak Gou Sem Kui. Hal itu dilakukan untuk memaksa Gou Sem Kui, agar mau bergabung dengan mereka untuk berontak kata Kong Lian. Tio Toh Ako, kau mempunyai banyak hubungan dengan istana Pengsi Ong dan kau mengetahui banyak tentang mereka itu? Bukankah jika mereka berhasil dalam pemberontakan itu yang menjadi raja adalah Gou Sem Kui sendiri, tanya Siopo. Mendengar perkataan Siopo, Kong Lian kaget sekali. Tak ada seorang pun yang aku kenal dalam istana itu, Tio Utong Tai Jin ia seorang pendurhaka dan kita harus secepatnya melaporkan kejadian ini pada raja katanya cepat. Siopo menganggukan kepalanya. Sekarang kalian menemui Suya untuk memberikan laporan pada raja, kata Siopo. Kong Lian menurut dan mereka lalu pergi untuk menemui Suya. Dan tak lama kemudian mereka sudah kembali dengan membawa Suya dari Tiongkun. Dengan rencana yang sudah dituliskannya, ia lalu membacakan laporannya pada Siopo. Mendengar demikian Cihian bertiga berkata dengan serempak. Oh, dengan dimerdekakannya ke delapan belas orang itu merupakan rencana raja serunya. Aku masih muda, mana mungkin aku dapat secerdik ini bila tak ada rencana dari baginda, dan mana mungkin rencana ini dapat terbongkar dengan tuntas kata Siopo. Akal muslihat Siopo ini didapat dari Kaisar Kong Hai takala ia ingin memerdekakan beberapa budak, guna menyelidiki rombongan bok yang menyelusup dan menyerbu ke dalam istana, Kong Lian dan kawan-kawannya tidak mengetahui akal bulus Siopo. Makanya ia sangat senang dan gembira karena Siopo telah berjasa. Sudah merupakan suatu peraturan jika Panglima sedang menjalankan tugasnya ia tak boleh kembali ke kota raja. Maka untuk itu ia mengutus beberapa siwe untuk menyampaikan berita itu pada raja dan tahanan yang tertangkap itu pun di bawah serta. Besok pagainya mereka berangkat secara perlahan-lahan, maghrib mereka beristirahat para serdadu yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar itu telah sampai dan bergabung kembali. Ada surat rahasia dari baginda kata salah seorang siwe yang diutus tersebut. Siopo gembira sekali, tetapi setelah ia mengetahui kalau isi surat itu sangatlah mengejutkan yang hadir Siopo dan kawan perwira itu menjadi pucat. Utusan yang membawa surat perintah itu lalu mendekat pada Siopo yang lalu berkata secara perlahan-lahan. Seri Baginda memerintahkan agar dalam segala hal tuanku harus selalu berhati-hati katanya. Ya, aku mengerti. Terima kasih pada Seri Baginda, kata Siopo yang lalu mengambil uang Seri Butel untuk mereka. Sambil berpikir Siopo berkata dalam hati. Mungkinkah tawanan itu telah memutar balikan keterangan itu sehingga Baginda Raja tak percaya dengan keteranganku sesampainya di kuil Siaolin Siai mereka disambut dengan gembira, penyambutan itu langsung dipimpin oleh kepala pendeta. Lalu Siopo diundangnya masuk ke kuil. Di sana dibacakan isi surat Raja, disitu disebutkan bahwa Raja sangat memuji pendeta itu dan ia pun menyampaikan hadiah untuk para pendeta yang baik. Dan setelah itu, ia mendapatkan ucapan terima kasih dari para pendeta itu. Pada akhir suratnya disitu disebutkan, Wiyai Siopo, aku hadiahkan baju nawakuning untuk menjadi pendeta di Siaolin Siai, agar ia mempelajari kitab-kitab suci untuk dapat menyebarkan agama Buddha, dan kepadanya telah dihadiahkan untuk keperluan suci dan kepalanya harus digotakan. Mendengar kata terakhir dari surat itu Siopo menjadi pucat. Memang sebelumnya ia berjanji bersedia menjadi biksu tetapi di gunung Gout Taisan ia menjadi bingung tidak karuhan. Wiyai Taijin mewakili Raja untuk bersuci, itu merupakan suatu kehormatan bagi kuil kami, kata Hwi Chong. Tak lama kemudian Siopo mulai dicukur gundul dan mulailah ia menggunakan baju pemberian Raja. Siopo banyak mendapatkan kata selamat dari para biksu dan para pendeta. Setelah dicukur dan diberi kata selamat dari para pendeta itu Siopo lalu menangis. Selesai para biksu itu mendoakan, Siopo diberitahu dari keturunan mana suci dan para pendeta Siaolin Siai alah delapan huruf Tai Kei Koan Hoa Teng Ceng Hoa Giam. Setelah mendapatkan keterangan itu Siopo lalu diberitahu, bahwa ia sekarang sebagai paman guru jadi dengan kepala pendeta itu adalah sebagai adik seperguruan. Siopo ingat Song Ji Ia adalah wanita jadi dia tak dapat berada dalam kuil itu. Segera ia memberikan uang 500 tel pada konglian, agar ia mencarikan rumah sewaan untuk Song Ji Ie. Karena dia sebagai pengganti kaisar maka ia mendapatkan kedudukan yang sangat enak dan juga memiliki empat orang kacung. Sute, dalam kuil ini kau bebas, kau boleh melakukan apa saja asalkan jangan melakukan yang lima larangan ini, yaitu minum arat, membunuh, jinah, dusta dan mencuri pesan hui tong. Keempat-empatnya mungkin dapat aku laksanakan tetapi untuk tidak berbicara dusa rasanya aku suyit katanya dalam hati. Siopo lalu bertanya, bagaimana kalau berjudi, apakah itu juga merupakan tantangan? Dalam kuil ini tanyanya, apakah itu berjudi tanya si pendeta, judi adalah mengadu keuntungan baik dengan dadu ataupun dengan kartu siopo memberikan keterangan hui tong itu lalu tersenyum. Hektometer dalam lima tantangan itu tak terdapat judi, untuk itu jika orang lain ingin membatasi diri, Sute sendiri terserah jawabnya, Sri Baginda mengutus aku menjadi pendeta hanya karena aku akan ditugaskan menjaga raja yang tua itu. Tetapi mengapa di sini bukan dinggero Taisan, mengapa katanya dalam hati? Selesai berkata demikian siopo lalu berjalan-jalan mengitari kuil itu, ia dapat melihat ada beberapa orang yang sedang berlatih silat ia menjadi sangat tertarik. Melihat kedatangan siopo, mereka langsung menjura memberi hormat hal itu membuat siopo menjadi risih. Sering aku mendengar bahwa ilmu silat di kuil ini begitu dasyat apakah itu yang dimaksud oleh Baginda Raja? Agar aku berlatih silat yang nantinya untuk menjaga ayah raja itu kata siopo dalam hati. Ah, aku mengerti sekarang, ketua di sini mengangkat aku sebagai adik seperguruannya, dengan demikian aku sudah tak mempunyai guru lagi sebab guru itu sudah lama meninggal sungguh licik dia, tetapi aku menjadi orang kepercayaan raja. Atau mungkin ia sungkan untuk mengajarkan aku ilmu silat. Kalau memang demikian aku toh dapat belajar sendiri dengan melihat mereka berlatih aku dapat menirunya, kata siopo dalam hatinya. Beberapa bulan telah berlalu semenjak siopo berada di tempat ini. Musim dingin telah berlalu dan berganti dengan musim semi, tetapi ilmu silat yang dia miliki belum seberapa, hanya pada pergaulan siopo sangat disenangi oleh para pendeta, hal itu dikarenakan siopo dapat bergaul dengan siapa saja. Pada suatu hari siopo merasakan tubuhnya sangatlah nyaman, lalu ia pergi tanpa diketahui para pendeta yang lain. Dia terus saja berjalan, siopo ingat akan Song Chie. Dengan siapa dia tinggal dan bagaimana keadaannya. Selagi siopo berjalan ia mendengar keributan dari orang yang sedang mengadu mulut melihat itu siopo tersenyum. Siopo lalu bergegas ingin cepat sampai dan bertemu dengan Song Chie, wanita yang selalu menyebarnya itu. Belum jauh siopo melangkah terdengar lagi suara ribut-ribut, setelah mengetahui kedatangan siopo para biksu muda itu lalu menghampiri dan bertanya padanya. Siopo mengetahuinya kalau biksu muda itu tadi sedang bertengkar mengadu mulut dengan seorang wanita yang memiliki wajah cantik dan manis pula. Mendengar siopo datang dan dipanggil paman guru, si wanita itu lalu tertawa berbarengan sambil mengejeknya. Melihat nona-nona yang cantik itu hati siopo jadi tak menentu, pikirannya melayang-layang dan berhayal jika saja ia dapat menjadikan nona itu sebagai istrinya dia bersedia menukar dengan kedudukannya. Keempat biksu dan kedua wanita itu heran melihat siopo yang terdiam mematung itu. Susyok Cheowu Susyok Cheowu para biksu itu memanggil-manggil siopo. Siopo tetap saja diam. Susyok Cheowu Susyok Cheowu panggilnya lagi. Dan masih tetap siopo diam saja. Hal ini yang membuat biksu dan juga wanita itu menjadi bingung. Apakah pendepa cilik ini susyok Cheowu kalian tanya si nona yang mengenakan baju biru? Nona harap, nona berbicara dengan sedikit sopan tegur salah seorang biksu itu pada si nona yang pakaian baju biru. Biksu ini berderaja tinggi, dia juga salah seorang pemimpin kami. Dialah adik seperguruan dari ketua kami yang sekarang memegang tempuk pimpinan pada wihara kami jawab biksu itu. Lalu si nona yang mengenakan baju hijau tertawa dan berkata pada kawannya. Kakak dia mencoba mendusai kita. Dia kira kita dapat percaya begitu saja. Coba pikir biksu semuda ini sudah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi? Eh, apakah benar kau berderajat tinggi dari si Olin? Si Olin tanyanya dengan suara mengejek. Pendepaya tetap pendepta tak usah ditambah dengan kata-kata tinggi. Kau lihat aku, bukankah aku si pendepta Kate kata si Opo dengan nada merendah. Alisi nona terangkat dan berkata. Paman guru kami mengatakan bahwa si Olin si Olin menjadi pusat ilmu silat sejagat ini. Kami kakak beradik datang kemari, siapa sangka ilmu silatnya sama saja, bahkan pendepta-pendeptannya tak dapat menjaga mulutnya. Lihat dia, omongannya sama saja dengan para laki-laki hidung belang yang ada di mana-mana. Hingga membuat orang hilang harapan. Adikku mari kita pulang kata si kakak. Si Echuwe, kau telah datang ke tempat kami dan kau telah melakukan sesuatu yaitu telah memukul orang. Anda kata kau akan pergi sedikitnya kau harus memberitahu nama yang mulia gurumu si Opo berpikir kalau saja biksu-biksu itu telah tertampar oleh tangan si nona. Berarti si nona itu memiliki kepandayan yang tidak dapat dianggap enteng. Semua pendeta si Olin si Echuwe kepandayannya sangat tinggi, tetapi mereka sekarang kena hajar itu bertanda kalau kedua nona itu memiliki kepandayan silat yang cukup tinggi. Kata si Opo dalam hati, lalu si nona yang berbaju biru itu berkata, Dengan ilmu silat yang dimiliki kalian, masihkah kalian menghendaki kami meninggalkan nama besar guru kami? Lalu apakah kalian pantas untuk mengetahui nama besar guru kami nona? Tugas kami hanya menjemput nona-nona dan tugas itu sudah kami lakukan, kami diharuskan untuk selalu sopan, sabar, dan ramah. Karenanya mana mungkin kami dapat dengan lancang menyerang nona ji kalau nona-nona ingin menguji ilmu silat kami datanglah atau silahkan nona menanti sebentar kami akan memanggil beberapa paman guru kami supaya nona dapat bertemu dan berbicara dengan beliau, habis berkata begitu Seng Biksu lalu membalikkan tubuhnya untuk memanggil beberapa paman gurunya. Baru saja beberapa langkah, nona itu sudah langsung menyerangnya dan serangan itu berhasil dengan baik. Cengci gusar dan ia lalu berlompat untuk bangun dan langsung menyerang si nona itu dengan tipu silat. Nona itu menangkis dengan cepat, lalu ia memutar tangan Biksu tersebut. Tiga Biksu itu kaget dan gusar mereka lalu menyerang si nona dengan serempak. Tetapi dengan satu gebrakan si nona dapat melumpuhkan ketiga Biksu tersebut. Siopo kaget sekali, sehingga ia diam saja tahu-tahu ia dikagetkan dengan orang yang telah memukul punggungnya dan tenaganya langsung hai yang, rupanya ia sudah ditotok jalan darahnya. Oleh karena itu di depannya terlihat si nona dengan baju biru tengah berdiri, maka siopo tahu bahwa orang yang menotok si nona yang berbaju hijau. Ia menjadi girang sekali, hingga ia berseru. Bagus, bagus ia pikir, tak kecewa orang yang mengakalinnya itu. Ditendang pun ia akan merasa puas lalu ia pun berkata, Harum. Harum sebab hidungnya mencium bau yang harum. Ini kepala gundul cilik ini busuk sekali, adik tebaslah batang hidungnya kata si nona berbaju biru. Baik, lebih dahulu aku akan mengorek kedua biji matanya siopo kaget lalu ia merasakan jari tangan yang lembut merayap ke batu kirinya. Perlahan ia mengoreknya, jangan terlalu cepat-cepat kata siopo. Kenapa begitu tanya si nona yang berbaju hijau? Sebab lebih baik kau cekik saja, kau lebih baik cekik saja seperti ini kata siopo. Oh, biksu cilik berseru si nona. Jiwamu bakal melayang, kau masih berani bicara gelap padaku siopo kaget sekali. Metu kanannya terasa nyeri, terang si nona mengorek matanya itu. Siopo tidak menjerit tetapi ia tertunduk, ia takut sekali, hingga ia melupakan tipu silat yang diajarkan hujin. Bagaimana kera membebaskan cekalan iawan? Ia juga membawa tangan siopo ke belakang buat mencoba melepaskan diri dari tangan si nona. Tapi ia telah ditotok jalan darahnya hingga tenaganya sudah tidak ada, tak berdaya ia melepaskan diri. Aduh demikian ia malah berteriak merasakan nyeri, itu disebabkan si nona menghajar punggungnya. Aduh emak ia meronta dengan mencoba menggerakkan kedua tangannya. Tiba-tiba ia menyentuh sesuatu yang lembut. Kiranya itulah buah dada si nona. Kurang ajar berseru nona itu. Dia menjadi malu berbarengan gusar sekali kembali siopo menjerit kesakitan. Kali ini si nona menggerakkan kedua tangannya pada kedua tangan siopo, membuatnya patah tulang atau salah urat. Itulah tipu silat leng dan kuicau, artinya walet pulang sarang dari si nona. Aduh siopo menjerit untuk kesetian kalinya, dan kali ini kakinya terkait sehingga tubuhnya roboh terbanting. Ia habis daya bagaimana ia bagaikan benda apa saja waktu tubuhnya itu didepak si nona yang sedang kalap itu. Karena begitu gusarnya, si nona lalu mengambil golok dan bersiap untuk membunuhnya. Si opo menjadi tersentak ia lalu berguling beberapa kali membuat golok itu nyaris mengenai lantai. Dengan satu tendangan susulan membuat si opo terguling ke lantai adik jangan bunuh dia tiba-tiba nona yang berbaju biru itu berseru. Si nona yang berbaju hijau seperti tak mendengarkan apa-apa terus menghajar tubuh si opo. Tiba-tiba si nona menghajar dua kali, untunglah si opo menggunakan pakaian wasiat itu, melihat si opo tidak mati-mati, si nona menjadi kesal. Kerang. Si nona yang berbaju biru itu lalu menangkis pedang kawannya yang sedang kalap itu dengan pedangnya sendiri hingga senjata mereka beradu dan mengeluarkan suara yang sangat ngering. Pendeta itu tak mungkin dapat hidup dengan lama, dan mari kita menyingkir si nona yang berbaju biru itu beranggapan kalau mereka membunuh anggota si Olin Sie adalah Carrie yang kurang baik. Nona yang berbaju hijau tidak lagi menyerang lebih jauh, sebaliknya ia menangis kemudian mengangkat sebelah tangannya yang menggenggam pedang untuk membabat leher sendiri. Lalu nona yang berbaju biru menangkis tangan kawannya yang hendak membunuh dirinya itu, tetapi tak ayal, golok itu telah mengiris sedikit lehernya dan darah pun menetes. Nona yang berbaju hijau itu lalu ambruk tak sadarkan diri ia lalu melepaskan pedangnya dan menolong kawannya yang sedang sekarat. Amitabha Buddha tiba-tiba terdengar suara dari balik si nona yang datang dari arah belakangmu. Suara itu sangatlah lembut terdengar. Lah, harus cepat ditolong katanya, dia. Dia tak tertolong lagi kata si nona. Segera saja si nona menyikir dan memberikan peluang pada biksu itu, lalu ia menotok jalan darah pada leher dan di sekitar luka si nona itu. Orang itu lalu menyobek bajunya dan membalut luka di leher si nona itu. Dan lalu mengangkat tubuh itu. Pendepak itu berlari membawa nona itu ke wihara. Si opo lalu keluar dari kolong meja itu dan ternyata kedua tangannya sudah tak dapat digerakkan. Ah, si adik itu sangat lihai ia juga berhati keras. Kenapa dia hendak membunuh dirinya? Bagaimana dia benar-benar mati paling baik aku menghindar dari tempat ini kata si opo dalam hati. Maka, dengan dahi yang banyak mengeluarkan keringat ia terus mendaki gunung itu. Tangannya yang patah itu sulit baginya untuk berlari namun untung saja ada beberapa biksu yang lalu menolongnya. Tiba di kudil itu ia lalu diobati dan untunglah pada kudil itu terdapat orang yang pandai mengobati luka. Meski aku menengok mereka pikirnya dalam hati. Di tengah perjalanan ia berpapasan dengan delapan orang biksu yang semuanya memegang golok ketu. Mereka ternyata bertugas di ruang katlutih. Susok CO diundang Bapak Ketua segera kata salah seorang biksu yang sebelumnya memberikan hormat pada si opo. Baik, sekarang aku hendak melihat dahulu kedua nona itu apakah ia dapat ditolong atau tidak kata si opo. Tiba di kamar ia lalu menanyakan tentang nona itu dapat ditolong atau tidak pada biksu yang menjaganya. Sekarang Siao Cheng yang menanganinya dan semoga dapat tertolong jiwanya kata biksu itu pada si opo. Semua ini gara-gara biksu cilik itu kata si nona yang berbaju biru itu. Si opo setelah melihat nona itu ia lalu menghadiri undangan dari Seng Ketua. Betapa kagetnya si opo sesampainya di ruang pertemuan itu. Ternyata semuanya sudah ada di tempat itu, menjadikan tempat itu semacam akan diadakan sidang umum saja. Sute, silahkan menghormat pada JL kita kata Huchong. Si opo lalu menuruti perintah itu. Sekarang Sute, ceritakan duduk perkaranya agar JL dapat mengetahui duduk persoalannya katanya pula. Aku mendengar ada suara ribut-ribut lalu aku mendekat dan ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi peristiwa tengah terjadi, aku tak mengetahui sebab-sebabnya. Nah, Cheng Chi sebaiknya kau saja yang menceritakannya kata si opo. Baiklah, aku mendengar akan kedatangan nona-nona itu lalu aku menjemputnya. Dan aku menerangkan bahwa di kudil kami tak menerima pengawal wanita, lalu yang lebih tua itu mengatakan bahwa si Olin Xie adalah pusat ilmu silat yang di jaman ini tanpa tanding, maka itu mereka datang untuk mencoba ilmu kita, lalu kami menjelaskan bahwa kami tak berani mengatakan hal yang demikian dan pun kami menjelaskan bahwa ilmu silat di lain partai pun mempunyai keistimewaan masing-masing katanya. Atas penjelasanku itu si Aju tertawa dingin, lalu nona itu berkata bahwa nama si Olin Xie adalah nama kosong dan kepandaian si Olin Xie adalah kepandaian kucing kaki tiga yang harus ditertawakan. Lalu kami bertanya mereka berasal dari mana dan siapa nama guru mereka kau benar dan ternyata si nona hendak mengacau dan memandang kita dengan sebelah mata, pasti mereka dari orang yang tak sembarangan. Untuk itu kita memang harus mengetahui nama guru dan dari partai mana mereka berasal kata Hwi Chong. Karena pertanyaanku itu ia lalu menampar muka lecu dan ceng-ceng kami tak menyangka akan adanya serangan itu. Lalu sute ceng-ceng bertanya mengapa nona itu begitu kasar, aku jawab itu karena pertanyaanku tentang pertanyaanku itu. Selesai sidang si Olin Xie lalu berkata, menurut apa yang aku tahu ilmu silat si Olin Xie hanya begini saja. Terbukti dengan beberapa gebrakan saja orang partai kita sudah pada kocar kacir katanya. Buktinya ceng-ceng yang sudah belajar lebih dari 20 tahun dibuat tak berdaya, sambungnya. Mendengar kata-kata itu memang sangat tidak enak didengar tetapi memang itulah kenyataannya. Mereka lalu pergi ke ruang di mana terdapat nona-nona itu yang sedang dirawat. Si Olin Xie lalu bertanya pada kakak seperguruannya, apakah ia akan dapat disembuhkan tanyanya? Kelihatannya tidak akan dapat disembuhkan jawab si biksu. Si nona yang berbaju hijau itu terbaring dengan matel, tertutup dan terlihat seperti pucat. Lehernya dibalut dengan kain putih dan tangannya sangat bagus. Hati Si Opo sangat sedih dan hatinya tak tenang melihat tangan si nona yang tergeletak itu Si Opo lalu memegangi tangan itu dan lalu ia berkata, Apakah nadinya masih bekerja tanyanya? Si nona yang satunya, sejak Si Opo masuk ia sudah panas hatinya dan sewaktu Si Opo memegangi tangan itu Si Opo lalu dibentaknya. Jangan rabah-rabah tangan adikku kata si nona. Mendengarkan hal itu Si Opo lalu menarik tangannya. Teng Kuan lalu mengurut tangan si nona itu dan membebaskan totokannya sambil berkata, Jurusmu itu jurus tangkapan tangan Kim Nga Chiu dari keluarga Hek Soasai katanya. Melihat itu si nona lalu menarik tangan yang sedang diobati itu dan Teng Kuan kembali menyentil tangan nona yang angkuh itu dan kali ini mengarah pada jalan darahnya. Si nona lalu menyerang dengan tangan kirinya dan kembali tangan itu disentilnya. Melihat itu si nona lalu mundur beberapa langkah, dan karena penasaran ia lalu menyerang dengan kedua tangannya, maksudnya agar ia tak dapat menyentilnya. Melihat itu semua biksu itu tertawa sambil berkata, Bagus, bagus katanya. Selesai berkata si biksu lalu meladani serangan itu, anehnya tangan-tangan itu masih dapat ditotoknya meskipun dengan kedua tangannya, kali ini biksu itu langsung mengarah pada jalan darah si nona yang membuat dia gusar. Oh, biksu apakah kau mau mampus damperatnya? Aku masih hidup, kalau aku mati tak mungkin aku dapat menyentil tanganmu kata biksu dengan tenang. Sekarang kau hidup besok kau akan mati jawabnya. Hai, nona. Bagaimana kau akan tahu kalau aku akan mati besok apakah kau pandai ilmu nujum tanyanya? Nona itu sangat jengkel dan ia tahu kalau orang yang ada di hadapannya itu adalah orang pandai juga. Pergi keluar jangan kau ganggu yang sedang sakit itu pintasi nona. Sewaktu Tengkoan mengajak Siopo pergi ia tak mendengarnya karena ia sedang memandang tubuh yang tergeletak itu. Dan ketika nona yang satu itu mendekati dan langsung menendangnya untuk keluar dari kamar itu Siopo sangat kaget. Melihat hal itu Tengkoan lalu mendekati Siopo yang sedang terjatuh itu dan berkata, Siopo siok, pukulan nona itu terdiri dari tiga belas jurus dan jika kau tak sedih untuk melayaninya ada enam ker untuk menghindarinya, kau dapat menyerangnya dengan mengkaitkan tangannya, sambil menyentuh sikunya atau menyentilnya, menotok, dan mencekuk tangannya. Atau kau dapat dengan menendangnya. Semua itu dapat digunakan untuk menghindarinya karena Siopo sedang merasakan nyeri. Maka ia berkata, baru sekarang kau mengatakannya, itu percuma katanya. Su siok benar. Memang su siok yang salah. Coba aku memberitahukannya siang tadi tentulah su siok tak akan jatuh tersungkur di tanah. Seperti itu mendengar kata-kata itu Siopo lalu berkata, Nona-nona yang di dalam itu galak-galak, jika nanti aku bertemu ia di luar pasti nanti aku akan dihajarnya. Aku harus dapat menghindar darinya. Tetapi diksu tua ini tahu ilmu silat. Nona-nona itu dengan tangannya ternyata dia dapat melumpuhkan. Nona-nona itu. Agar aku dapat menikah dengan dia aku harus menjadikannya sebagai pengawalku. Tapi ia sudah tua dan kemungkinan dalam beberapa hari lagi ia akan meninggalkan dunia ini. Dan jika biksu ini telah mati apakah aku akan dapat selamat dari ancaman Nona-nona ini tanyanya dalam hati. Hanya dengan sentilan tanganmu saja kau dapat menaklukan Nona itu. Apakah nama ilmumu itu tanya Siopo? Itu ia ilmu Tan Chiesan Kang. Apakah kau tak mengetahui ilmu itu tanya si biksu? Aku tak mengerti lebih baik kau ajari aku ilmu itu asalkan kau perintahkan tak berani aku menolaknya. Dan ilmu itu tak sukar untuk dipelajari cukup dengan kita mengetahui jalan darah serta tepat juga sentilan atau totokan itu kata biksu itu. Mendengar semua itu siopo menjadi girang. Jika tak sukar untuk dipelajari sebaiknya kau cepat ajari aku tentang ilmu itu siopo kau mempelajari ietinteng sudah sampai mana dan sebaiknya susyok belajar menyentil terlebih dahulu bagaimana aku harus menyentilnya tanya siopo. Setelah memberi contoh biksu itu meminta siopo untuk memperagakannya, dari hasil percobaan itu biksu dapat mengetahuinya kalau siopo belum pernah mempelajari ietinteng. Dan ia menyarankan agar siopo mempelajari ilmu ietinteng terlebih dahulu dan barulah ia dapat mempelajari ilmu yang dimintanya. Poan jak siang aku pun tak dapat katanya. Itu tak apa? Mari, kita coba ilmu camho akim na ciu ajak biksu itu pada siopo. Ilmu apa itu? Aku belum pernah mendengarnya kata siopo. Teng koan menunjukkan muka yang sangat kecewa karena sulit bagi dia untuk menerangkannya. Sekarang, marilah kita mencoba dengan ilmu yang lebih ringan yaitu kongkong sin ciam apakah ilmu itu juga kau tidak tahu tanya biksu itu. Seng paman menggeleng kepala bagaimana kalau kita coba dengan ilmu yang sangat mudah yaitu polo biksu kembali siopo menggeleng kepala, si keponakan murid berbicara terus tetapi tetap saja pamannya menggeleng kepalanya kewalahan juga iya. Namun dengan demikian biksu tua itu memiliki seratus kesabaran, ia tak berkecil hati dan berkata, kita kaum siolinde pelajaran kita menanjak menurut turutannya dari iang rendah menanjak terus sampai pada yang tinggi, dengan demikian kita akan mendapatkan tenaga yang sangat dasyat. Baru nanti ilmu yaitu chiang, ilmu ini harus dipelajari selama lima tahun dan jika ia cerdas dapat sekalian mempelajari san hoa chiang sehingga ia dapat menandingi partai lain. Mendengar keterangan itu siopo menarik napas berat dia menjadi sanksi pada dirinya. Tadi kau katakan bahwa tanci esin kang tak sukar untuk mempelajarinya. Tetapi mengapa aku harus mempelajarinya dari iang paling dasar harus memakan waktu berapa tahun aku mempelajari ini semua tanya siopo. Untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu kita memerlukan waktu yang cukup lama jawabnya. Mendengar jawaban itu siopo lalu tertawa, tengkong menganggukan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, Waktu empat puluh tahun adalah waktu yang sangat cepat, selama seribu tahun, sutit yang berhasil mempelajari ilmu menyentil atau menotok itu. Namun tenaga dalamnya masih tergolong biasa saja kata si biksu menjelaskan pada siopo. Memikirkan hal itu siopo menjadi bingung sendiri ia lalu mencari akal bagaimana caranya agar ia dapat mempelajari ilmu itu dalam waktu yang singkat. Dalam hati siopo berkata, Aku harus memancing agar ia panas hatinya, lalu siopo mendapat akal maka ia lalu berkata, Kau menjadi ketua poan ciktong, jika kau tak mencari jalan untuk mempercepat waktu belajar dan berlatih, Apakah kau tak merasa malu pada leluhur siam lim siye, yang telah ribuan tahun ia bisa andainya kau mati dan bertemu oleh leluhurmu dan kau akan ditanya apa yang telah kau perbuat untuk partai kita? Bagaimana kalau ia mengatakan kalau kau hanya pandai makan dan minum saja? Dan kau tidak memperdulikan apa-apa yang ada di sekitarmu, terutama kau tak memikirkan untuk kemajuan siow lim siye. Apakah kau tak merasa malu tanya siopo pada biksu itu? Mendapat pertanyaan demikian muka biksu itu menjadi merah karena menahan rasa malu. Susyok benar, baiklah aku akan mencari kera yang paling cepat untuk dapat menguasai ilmu silat tersebut katanya. Siopo merasa senang mendengar jawaban itu. Memang jika kau tak berhasil lebih baik kita jangan muncul ke muka umum dan lebih baik kita meminta pada nona itu untuk menjadi ketua di kudil ini. Aku nanti akan meminta padanya diajari ilmu silat agar kita dapat cepat menjadi pandai, kata siopo memanaskan biksu itu. Ternyata siasat siopo berhasil terbukti biksu itu menjadi pucat mukanya dan panas hatinya. Baru saja ia ingin berlalu siopo memanggil biksu itu dan mengatakan. Tunggu dulu, katanya menahan biksu itu. Kau harus dapat merahasiakan terlebih dahulu usaha kita ini jangan langsung kita menyebarkannya. Ingat, lain orang tak boleh ada yang mengetahui rencana kita pesan siopo. Mengapa demikian tanyanya tak mengerti orang akan tidak menaruh kepercayaan pada kita, sebab kita belum tentu dapat berhasil. Bukankah si nona itu masih berada di kudil kita? Dan hati kita semua belum ada yang tenang katanya. Tengkoan mengangguk. Susyok benar, memang urusan ini untuk kepentingan partai tetapi rahasia tak dapat langsung saja dibuka. Besok paginya sewaktu siopo bangun dari tidurnya ia lalu pergi ke kamar si nona. Ia bertemu dengan biksu yang bertugas merawat si nona yang sedang sakit. Selamat pagi, susyok demikian biksu itu memberikan hormat pada si yaopo. Bagaimana lukasi nona apakah ada perkembangan atau mulai membaik tanya si yaopo pada biksu tua itu? Kira-kira tengah malam tadi nona itu siuman, dan setelah diketahui kalau ia berada di kudil kita ia lalu meronta dan meminta saudaranya untuk memapahnya keluar dari kudil ini. Ketika aku membujuknya ia mengatakan tidak ingin mati di kudil ini kata si biksu. Si yaopo melihat orang itu yang berbicara tak lancar ia lalu menerkak kalau si nona sewaktu sadar tadi mungkin ia telah mencarinya. Lalu bagaimana tanya si yaopo? Sutit masih membujuknya, dan ia tampaknya masih penasaran ia dibantu kakaknya keluar dari kudil ini. Sia-sia sutit mencegahnya dan akhirnya dibiarkannya pergi dengan luka-luka itu. Dan aku lalu melaporkan hal itu pada ketua jawabnya. Tiba di kamar biksu itu ia mendapatkan si biksu sedang duduk bersila, di depannya sudah banyak tergeletak buku-buku dan matanya pun cekung, pertanda bahwa semalam ia tak tidur. Dengan perlahan si yaopo meninggalkan kamar itu sebab ia tak ingin mengganggu konsentrasi biksu itu dan biksu itu pun tidak melihat akan kedatangannya. Satu bulan sudah berlalu, pada suatu hari Hui Beng ingin menyegarkan tubuhnya ia lalu melewati kamar Tengkoan, ia sangat heran mengapa akhir-akhir ini Tengkoan. Sangat kurus dan matanya sangat cekung jika ia berlatih silat hanya sebentar ia melakukannya lalu ia pun terduduk bagaikan orang yang tak bertulang. Tak ada minat untuk hidup lebih lama juga semangat hidup pun pudar melihat keadaan itu Hui Beng sangat kasihan. Demikianlah pada suatu hari ia membawa uang yang cukup banyak, ia ingin sekali bermain judi maka ia lalu pergi turun gunung, sekarang aku akan mencari rumah judi aku akan berjudi dengan sepuas hatiku katanya dalam hati. Karena menerka rumah perjudian itu berada dalam gang maka ia lalu pergi ke gang-gang yang ada di sekitar kulil itu. Itulah rumah yang ditujunya itu. Saking girangnya ia lalu berlari mendekati rumah itu, tengah ia mendorong pintu itu ia dihadang beberapa orang yang ditugaskan sebagai penjaga. Siaupo bukanlah anak yang tidak memiliki pengalaman dalam hal seperti itu, ia lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa uang. Aku ingin mengalahkan beberapa uangku untuk berjudi sebab tanganku sudah sangat gatal kata Siaupo. Tapi anak kecil, ini bukan tempat judi ini tempat orang bermain wanita kata si penjaga. Kau tolong carikan aku pelayan untuk menemaniku minum dan berbicara kata Siaupo yang lalu mengeluarkan uang untuk diberikan pada penjaga itu. Pria itu sangat senang sekali ia mendapatkan uang yang begitu banyak dan ia berkali-kali mengucapkan kata terima kasih. Terima kasih, Suwan ucapnya. Anak itu pasti anak orang yang sangat kaya, ia lalu mencuri uang ayahnya itu untuk digunakan berpoya-poya. Sebaiknya aku meladani dia agar dapat mengeluarkan uangnya dan aku mendapatkan uang yang banyak kata nyonya pemilik rumah itu. Menyambut tamu yang masih muda itu si nyonya lalu tertawa dan ia memperlihatkan para wanita yang ada di sana. Kalau kau ingin menemui nona kami terlebih dahulu kau harus membayar uang buka mulut padaku katanya. Apakah kau menghina aku karena kau melihat aku masih kecil ini jangan kau lihat aku dari kecilnya. Di kampung halamanku aku justru memiliki tempat itu kata Siaupo dengan penuh semangat sekarang kau kumpulkan nonamu aku akan memilihnya sebagai teman berbicara kata Siaupo. Orang yang disuruh mengumpulkan itu lalu pergi dengan memberikan kabar itu pada para wanita itu, dan dalam waktu yang singkat dia sudah berhasil mengumpulkan orang yang dimaksud itu. Siaupo sangat senang walaupun tidak ada yang menarik hatinya yang sedang dilanda kekangenan wanita itu. Lalu Siaupo menarik salah seorang wanita yang akan dijadikannya sebagai teman berbicara dan tanpa malu-malu lagi ia mencium wanita-wanita itu. Sewaktu orang sedang ramai-ramai berbicara dan bercanda maka kamar tersingkap tanpa ada yang mengetahuinya. Kedua adik mari aku cium kata Siaupo tanpa menoleh. Kedua nona itu adalah nona-nona yang diharap oleh Siaupo siang dan malam. Keduanya berbaju merah dan hijau. Selepas kau meninggalkan desa aku terus mengikuti kau, aku akan mengetahui apa yang akan kau lakukan kata si nona yang berbaju biru sambil tertawa. Punggung Siaupo mengeluarkan keringat, dan tetapi ia berusaha untuk dapat menguasai diri. Nona-nona bagaimana dengan luka-luka yang ada di leher kau apakah itu sudah sembuh tanya Siaupo? Kami berdua kakak beradik setiap hari kami selalu mengikutimu dari kejauhan aku berniat akan menghukum mati kau, aku akan membalas sakit hati adikku dan ternyata Tuhan telah mencabut nyawamu melalui diriku. Siaupo mengeluh dalam hati yang sedang berhadapan dengan gadis-gadis cantik itu. Sebenarnya aku tak terlalu bersalah terhadapmu karena saat itu aku tak bermaksud menyentuhnya, apakah itu aku bersalah tanya Siaupo pada gadis-gadis itu. Mendengar jawaban itu si nona yang menggunakan baju biru timbul murkanya. Apa kau bilang tegurnya dengan bengis? Ah, maaf nona. Tadinya aku menyangka nona-nona dari tempat ini aku mengaku bersalah katanya. Ah, kakak mengapa kau berbicara terus dengan manusia seperti dia? Dialah si kepala gundul yang jahat, untuk itu hukumannya ia harus mati kata nona yang berbaju hijau. Gadis itu lalu menebaskan pedangnya diarahkan pada Siaupo dengan sangat cepat. Siaupo menjerit sambil menunduk dan tak ayah lagi topinya habis terbabat dan terlihatlah kepala yang gundul. Yang hadir di situ kaget dan semuanya pada berlarian pembunuhan. Pembunuhan demikian teriak mereka. Siaupo lalu bersembunyi pada orang yang dituju sebagai tukang pukul dan ia berkata, Eh, ini rumah hina siapa yang masuk ke tempat ini berarti ia seorang pelacur. Hayo, kamu berdua pergi dari sini kalau kau tidak mau apa yang dikatakan orang-orang itu katanya. Nona-nona itu lalu mempermainkan senjatanya karena ia tak berani membacok orang yang ada di sana. Kamu masih belum mau juga pergi. Apakah kau ingin membukakan bajuku atau kau ingin membukakan celanaku tanya Siaupo? Kedua nona itu menjadi gusar ia khawatir jika orang itu benar-benar membuka baju dan celananya. Dan kedua nona itu lalu berlarian keluar, hingga hampir saja menubruk orang yang ada di sana. Hati Siaupo menjadi agak aman tetapi ia masih merasakan kekhawatirannya itu. Ia khawatir nona itu menungguinya di luar. Kamu semua jangan berisik, kalian jangan ada yang takut aku akan membagikan padamu uang kata Siaupo pada wanita itu. Lepas kau pergi membeli seekor kuda dan kau tunggu aku di sana, nanti aku akan pergi segera kata Siaupo. Setelah itu ia pun menyerahkan uangnya untuk membeli kuda, ini uang 20 tel untukmu dan kau buka pakaianmu. Aku akan menggunakan pakaianmu untuk pulang pinta Siaupo. Mereka itu adalah istri dan gundiku dan mereka yang mencukur rambutku hingga aku sampai begini, dan ia pun melarang aku untuk pergi ke tempat seperti ini. Jawab Siaupo pada mereka, oh, begitu jawab mereka, ternyata keterangan Siaupo dapat dipercaya, lalu ada juga yang tertawa mendengar istri yang menggunduli kepala suaminya. Siaupo berdandan dengan cepat hal itu membuat nona-nona yang ada di sana semuanya tertawa, maka mereka membantu Siaupo menggunakan bedak. Cuan, kuda sudah tersedia, hanya Cuan harus berhati-hati sebab istri dan gundi Cuan menjaga di sana kata orang yang disuruh membeli kuda itu. Celaka, dasar wanita-wanita galak kata Siaupo dalam hati. Sebelum keluar Siaupo mengatur siasanya. Bahkan mereka lalu diminta mengalihkan perhatian si nona sedangkan yang lainnya menerobos keluar bersama dengan dia. Si nona yang berbaju biru melihat kejadian itu lalu ia mengejar tetapi digang itu penuh sesak dengan nona yang menggunakan kesempatan itu untuk kabur, lalu ia berteriak akan menyingkirkan nona-nona itu. Hei harimau betina, jantanmu sudah menunggang kuda dan kabur. Mana kau dapat mengejarnya ejek yang lainnya? Nona itu gusar dan hampir saja mengamuk dengan golok yang sudah siap mencari darah. Ternyata nona-nona itu tak menyerang mereka, hanya mengomel. Hei perempuan jahat, perempuan galak katanya. Sebelum sampai ke kuil Xiaopo terlebih dahulu membersihkan diri lalu ia memasuki kuil itu. Diam-diam Xiaopo masuk lewat pintu samping. Jika mereka datang dan mengatakan hal itu pada pendekat aku akan menyangkainya katanya dalam hati. Sampai malam tiba ia tidak menemui si nona yang tadi mengejarnya dan keesokannya ia kembali memikirkan nona yang menggunakan baju biru. Bagaimana aku dapat melihatnya barang satu kali saja katanya dalam hati. Su Xiaopo, selama beberapa hari ini jangan keluar karena suasana di sana sangat tidak enak kata seorang biksu. Ada kejadian apa di luar sana tanya Xiaopo. Tadi tukang masak memberitahukan aku sewaktu ia pergi ke pintu belakang, ia melihat nona-nona itu membawa golok dan menanyakan tentang dirimu padanya kata si biksu. Mereka menanyakan apakah dia mengenalmu, biasanya ia pergi jam berapa dan kemana perginya? Aku melihat mereka itu mempunyai maksud jahat padamu. Asalkan kau tak pergi keluar pasti mereka tak berani masuk kemari katanya. Xiaopo menggaruk-garuk kepalanya, benar, benar dia wanita jahat, katanya. Memang ketika tukang masak itu berkata, dia tidak mengenalmu, dia lalu menghajarnya hingga tukang masak itu luka-luka, dia pun berkata jika ia menceritakan hal ini pada yang lainnya akan memotong lidahnya, sungguh gila dia beraninya datang pada Xiaolin Xie. Memangnya mereka memakannya lihari mau tanyanya. Memang, kita orang-orang Xiaolin Xie tak berani padanya, terbukti kita semua tak berani keluar dari kubil ini, kata Xiaopo. Biksu itu menjelaskan bahwa dalam hidup kita harus berdamai dan hal itu sudah dilaporkan pada ketua pendeta kubil itu. Mendengar penjelasan itu, Xiaopo menganggukan kepalanya, ia menunggu agar orang yang ada di hadapannya itu berlalu, sebab ia pikir lebih baik aku menemui Tengkoan untuk membicarakan hal itu kepadanya. Sesampainya Xiaopo ke kamar Tengkoan, ia mendapatkan biksu itu sedang berjalan bolak-balik sambil mulutnya tidak mau diam. Melihat hal itu, Xiaopo tak ingin mengganggunya ia menunggu, tetapi sudah lama biksu itu masih seperti itu. Xiaopo pura-pura terbatuk karena kedatangannya tak dihiraukan oleh biksu itu. Hingga habis kesabarannya dan lalu mendekati biksu itu. Namun biksu itu masih tetap diam saja. Xiaopo lalu menepuk punggung biksu itu, tetapi biksu itu malah terpental ke dinding hingga ia terduduk. Xiaopo sangat kaget, begitu juga biksu itu. Oh susyok, sutik bersalah, sutik akan menerima hukuman darimu. Aku harus mati, kata Tengkoan. Silahkan bangun, jangan pakai adat segala. Aku yang bersalah, bukan kau kata Xiaopo setelah hatinya mendapatkan ketenangan. Tengkoan tetap berlutut dan tak henti-hentinya minta maaf. Ilmu apa yang kau gunakan hingga kau berakibat seburuk ini, tanya Xiaopo. Inilah ilmu Hu Taisin Kang dari Poan Chiak Chiang yaitu ilmu memeladiri, jawab si biksu. Bagaimana apakah kau sudah berhasil mencari jalan untuk dapat belajar lebih cepat, tanyanya. Aku sudah memikirkannya, tetapi tanpa kita mempelajari dari awal, tak mungkin dapat aku menurunkan ilmu yang kau maksud, kata Tengkoan penuh kecewa. Kita harus memerlukan waktu yang cukup lama kira-kira 30 tahun atau lebih, lanjutnya, dan itu pun aku masih khawatir, takut itu masih belum cukup, jawabnya. Baiklah kau tunggu saja, nanti aku akan memikirkan care yang mudah. Aku akan mencoba dengan ilmu, si dari Ciii Chiu Kim Na Chiu, kata si biksu untuk memberikan semangat. Siopo lalu berpikir, biksu itu tentunya telah bekerja dengan keras. Elo Osutip kedua orang itu berusia sangat muda tetapi mereka telah mendapatkan ilmu silat yang cukup tinggi katanya. Orang lain dapat melakukan pelajaran dengan tidak mengikuti aturan urutan ilmu silat, kata Siopo. Karena itu mengapa kita harus mati-matian menuruti aturan, dan mereka pun tak mempunyai aturan juga namun ilmu silat mereka itu menjadi tangguh dan itu terbukti bahwa kita tak berani keluar menghadapinya, Tengkoan tersentak kaget mendengar ucapan itu. Belajar silat tanpa pokok dasar, itu sama saja dengan ilmu silat yang sesat pembuncotu, jawab si biksu itu. Kedua nona itu bukannya pembuncotu, mereka dari bubunbuto, maka itu menghadapi mereka kita dapat menggunakan ilmu silat yang serupa, kata Siopo. Aku tak mengerti bubunbuto, katanya, Siopo tertawa. Jika kau tak mengerti, baiklah akan kuajarkan pada kau tentang ilmu itu, kata Siopo. Tengkoan memberi hormat. Silahkan susok mengajari aku katanya, biar bagaimana biksu itu akan mencoba ilmu paman gurunya yang tidak mengetahui ilmu tenaga dalam. Bukankah kau katakan ilmu silat itu dari partai kun leipe atau gobeipe? Bukankah ilmu kepandayan mereka itu dari ilmu campuran? Jadi kalau ilmu itu dipadu dengan ilmu siow limpe kita, yang mana lebih lihai, tanya biksu itu. Mungkin dari pihak kita yang lebih lihai atau sedikitnya kita ada kelemahan, kata biksu. Kalau demikian mudah, berarti tidak membutuhkan tenaga dalam, kita gunakan saja salah satu jurus kita dan kita akan menang. Tengkoan merapatkan alis matanya. Tanpa dasar tenaga dalam semua jurus itu tak ada gunanya. Kalau kita menghadapi lawan yang tangguh mudah saja kita direbohkan olehnya, hingga tulang bisa patah dan otot bisa putus, kata biksu. Siopo tertawa. Habis kedua nona itu apakah sempurna tenaga dalam mereka tidak? Habis apa yang membuat kau khawatir perbedaan ilmu silat kita dengan yang lain? Pada ilmu silat kita terdapat beraneka ragam, dan banyak jurusnya. Jumlah semua macam itu ada seribu, karena itu meskipun tak membutuhkan tenaga, tetapi kita masih membutuhkan waktu yang lama, kata Tengkoan. Hwasio tua ini benar-benar kukuh dan kolot pendiriannya, kata Siopo dalam hati. Kemudian dia tertawa dan berkata, untuk apa kita harus mempelajari semua ini? Cukup asal kita tahu apa kepandaian nona itu, lalu dengan jalan yang sama kita menghadapinya, seperti serdadu datang, perwira menghadang, air datang, tanggul menampung. Kalau nona itu mengerahkan sebuah jurus, kau gunakan sejurus lainnya, pasti tidak akan lari terbirik-birik, Tengkoan menganggukan kepalanya berkali KII, pikirannya mulai terbuka. Bukankah kau mengatakan nona itu menggunakan jurus Kang Hojit Hei dari Losan Pai? Tentang hal itu, kau mengatakan ada enam atau tujuh kel untuk memecahkannya, untuk apa repot-repot? Yang utama, kau harus mengerti satu jurus saja untuk memecahkan ilmunya itu. Yang lainnya tidak perlu kau pusingkan, kata Siopo kembali. Tampaknya Tengkoan gembira sekali mendengar usul itu. Benar serunya. Ketika si nona mematahkan tangan-tangan susok serta cengci berempat, dia menggunakan jurus Hun King Cho Kut Hoat. Jurus itu merupakan jurus campuran dari enam partai perselatan. Memang kita bisa menggunakan salah satu saja untuk memecahkannya. Begitu, Tengkoan langsung memasang kuda-kuda, kaki dan tangannya digerakkan. Pertama-tama dia menjalankan jurus si nona, kemudian menjalankan jurus pemecahannya, semuanya dilakukan dengan baik agar Siopo dapat melihat dengan tegas. Siopo sendiri merasa kagum terhadap daya ingat si Hwasyu. Setelah selesai, Tengkoan mengulanginya sekali lagi, kemudian dia menyuruh Siopo mencoba menjalankannya. Siopo mencoba, tapi dia mendapat kesulitan untuk mengingat semuanya dengan baik, dia merasa pelajaran itu terlalu rumit. Karena itu dia minta kera pemecahan yang lebih sederhana. Tengkoan menurut, dia menunjukkan beberapa jurus ilmu yang dapat memecahkan pukulan si nona, asal si bocah tanggung itu menggelengkan kepalanya, dia segera menggantikannya dengan yang lain. Demikianlah sampai berulang kali, akhirnya Seng Paman Guru mengerti juga beberapa jurus tipu untuk memecahkan Hun King Cho Kut Hoat Kedua Nona tersebut. Seandainya si nona menyerangnya kembali dengan jurus yang sama, pasti dia dapat menghadapinya bahkan menggagalkan serangan itu. Tengkoan juga merasa kagum terhadap kecerdasan si paman guru kecil yang dapat belajar dengan cepat itu. Jurus-jurus itu memang tidak sama dengan Tan Cixin Kang, tapi lumayanlah untuk digunakan menghadap penona-nona itu. Ketika keduanya sedang bergembira, tiba-tiba si Hwasyo menarik nafas panjang dan berkata, Sayang! Sayang Syaupo merasa heran, dia memperhatikan keponakan muridnya lekat-lekat. Berbahaya! Sungguh berbahaya kembali Tengkoan menggumam seorang diri, dia juga menggeleng-gelengkan kepalanya. Apanya yang sayang tanya Syaupo? Apanya yang berbahaya? Begini, Syaupo, sahut si Hwasyo tua, seandainya Syaupo berserta Cengci berlima menghadapi si nona lagi, bagaimana kalau Syaupo ternyata berhasil dikalahkannya bahkan mendapat luka yang lebih parah dan cacat untuk seumur hidup? Bukankah hal itu harus disayangkan? Andai kata kedua nona itu berwatak kejam dan membunuh Syaupo sekalian, bukankah hal itu berbahaya sekali mengapa kita harus menghadapi mereka dengan berbahayaan tanya Syaupo? Untuk menguji kedua nona itu, sahut Tengkoan, siapa tahu mereka masih memiliki ilmu lain yang lebih lihai. Aku yakin kepandayan mereka bukan hanya beberapa jurus itu saja, kalau Syaupo berlima tidak dapat memecahkan jurus mereka yang lainnya, bukankah berbahaya sekali? Sebaliknya, kalau Syaupo hanya menghadapi mereka seorang diri, mana mungkin kita bisa tahu ilmu mereka yang lainnya mendengar keterangan itu, Syaupo tertawa. Kalau itu yang menjadi kekhawatiran sutit, masih ada jalan untuk menghindarinya, katanya, kau sendiri saja yang melawannya, dengan demikian, bukankah tidak ada hal yang perlu disayangkan atau membahayakan keselamatanku?